Ya pemirsa, dua WNI yang disandra oleh kelompok sipil bersenjata di Papua Nugini hingga kini belum bisa dibebaskan. Tim Negosiasi Pemerintah Indonesia melalui Konsulat RI di Vanemo Batal bertemu dengan kelompok bersenjata tersebut karena telah berpindah tempat dari hutan ke hutan. Aparat TNI PORI masih terus berjaga di daerah perbatasan Papua Nugini Distrik Skowutung pasca disandranya dua WNI oleh kelompok sipil bersenjata Papua Nugini. Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Susana Wanggai mengatakan negosiasi antara pemerintah RI bersama pemerintah negara Papua Nugini dengan kelompok penyandera masih belum bisa dibebaskan. dilakukan karena kelompok tersebut selalu berpindah-pindah tempat. Kabar terakhir, kelompok bersenjata itu berada di kampung Skowtiaw. Kita telah melakukan adanya kehilangan dua wangan keluarga negara ini. Sehingga dengan adanya kebilangan foto yang diduga berada di wilayah ini, maka kami menantisipasi ini untuk membuat kelompok terjurikan. Nah, ini siapa pelakunya? Kita serahkan saja pada pihak BND-nya, terus melakukan pembayang untuk melakukan kepala pelakunya. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paul Paulus Waterpao mengatakan, keluarga kedua WNI yang disandera kelompok bersenjata telah melakukan kepada polisi perihal penculikan itu. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Mulyono mengatakan, TNI akan langsung melancarkan operasi pembebasan jika negosiasi gagal. Yang kita ketahui bahwa itu masih dalam proses negosiasi. Kita juga berusaha menggunakan perwakilan kita yang ada di sana, komunikasi dengan BNG, karena ini di wilayah sana sehingga kita menunggu negosiasi terhadap mereka. Sampai saat ini kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Dua WNI yang diculik kelompok bersenjata di Papua Nugini adalah Sudirman dan Badar. Diculikan diawali dengan penyerangan kelompok bersenjata yang diberikan BPM pada Sudirman dan tiga orang temannya saat menebang pohon di kawasan Soekro. Satu rekan Sudirman tewas dan satu lainnya kabur. Tim Liputan MNC Media memberitakan.